Intro Guna mempercepat program vaksinasi nasional, sejumlah institusi maupun lembaga pemerintah turun ke lapangan dan melakukan vaksinasi masal di pelosok desa. Kesadaran masyarakat untuk divaksin semakin tinggi seperti yang terjadi di masyarakat kecematan Terentang Kuburaya. Dua menyasar target percepatan herd immunity masyarakat khususnya di kecamatan Terentang. Kapolsek Terentang, Ibtu Pujo Subroto mengatakan, vaksinasi ini adalah langkah pencegahan awal agar masyarakat memiliki kekebalan tubuh dalam menangkal penyebaran virus corona di Kalimantan Barat. Vaksinasi tahap dua ini melibatkan semua unsur, baik institusi pemerintahan maupun lembaga dan organisasi masyarakat. Kapolsek Terentang, Ibtu Pujo Subroto menegaskan, pelaksanaan vaksinasi ini menargetkan 65 persen capaian masyarakat tervaksin. Alhamdulillah, masyarakat di wilayah rada baru dan terentang wajah umumnya sudah mencapai 65 persen dalam pelaksanaan vaksinasi. Dan di rada baru ini saya bekerja sama dengan LDII dan Senkom untuk pelaksanaan vaksin ini. Ketua Lembaga Da'wah Islam Indonesia LDII Kalimantan Barat, Susanto mengatakan, langkah pemerintah menggandeng berbagai organisasi masyarakat dan lembaga adalah program yang tepat, sebab merujuk pada visi-misi lembaga yang harus berkontribusi dalam membangun bangsa. Vaksinasi yang dilaksanakan di Kecamatan Terentang ini adalah langkah mendukung pemerintah dalam percepatan target capaian vaksinasi secara nasional. Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran kepolisian daerah Kalimantan Barat dan khususnya Polres Kuburaya dan kepolisian sektor terentang yang sudah berkolaborasi dengan kami dan di Lembaga Da'wah Islam Indonesia terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada hari ini di Desa Radak Baru. Tentu ini adalah upaya bersama, mudah-mudahan dengan upaya ini kekebalan tubuh masyarakat di Radak Baru bisa terbangun sehingga terbebas dan tidak terpapar dari COVID-19. Ini adalah upaya kami dan mudah-mudahan ini akan kita laksanakan secara berkelanjutan sehingga ini sebagai bagian dari upaya kami, peran setelah kami mendukung percepatan program vaksinasi secara nasional. Susanto menambahkan, program vaksinasi masal ini akan terus berkelanjutan hingga capaian target vaksinasi tercapai agar tingkat kekebalan tubuh masyarakat semakin baik. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton.